Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Yeni MPSI Psikolog Selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merjubwana Yang kami hormati Saudari Siti Fatimah Sikom MSI Selaku Founder Yayasan Love Yourself Indonesia Yang kami hormati Saudari Kirei Fiksti Cika Dimarsha Selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Merjubwana Periode 2021-2022 beserta jajarannya Dan yang kami banggakan Seluruh peserta webinar Love Yourself Goes to Campus Halo teman-teman semuanya selamat pagi Apa kabar nih teman-teman Boleh dong kita on meet bareng-bareng ya Kalau nanti aku bilang Apa kabar teman-teman Nanti teman-teman boleh dong dijawab Luar biasa baik Oke dimulai ya Apa kabar teman-teman Luar biasa baik Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa selesai Nah teman-teman aku mau berpantun sedikit nih Boleh ya Jalan-jalan ke kota Surabaya Tidak lupa membeli beras Perkenalkan saya Shirley Fitria Moderator pada webinar Self-forgiveness Oke Nah teman-teman pasti disini Bertanya-tanya gitu ya HMF mengadain webinar apa sih gitu kan Jadi pada kesempatan ini Yayasan Love Yourself Indonesia Atau LYS Mengadakan webinar Love Yourself Goes to Campus Dengan mengangkat berbagai tema Kesehatan Mental Yang berkolaborasi dengan berbagai kampus Nah salah satunya adalah Universitas Merjuwana Fisinya HMF Psikologi Nah untuk lebih lengkapnya Mari kita saksikan Cukupikan video berikut ini Kepada Karimi dari pihak LYS Dipersilakan Sudahkah Kamu mencintai dirimu sendiri Mencintai diri sendiri Memang tak semudah yang kita pikirkan Mencintai diri sendiri Harusnya bukan hal yang luar biasa Tetapi Banyak diantara kita Yang masih belum bisa mencintai diri sendiri Padahal Mencintai diri sendiri itu penting banget loh Banyak nih yang masih menganggap Bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini Bahkan Sering merasa overthinking Insecure Karena suka membandingkan diri dengan orang lain Ini Salah satu tanda Kamu belum mencintai diri sendiri Nah Love Yourself hadir Sebagai wadah Bagi kamu Yang mulai kehilangan Jati diri kamu Love Yourself Merupakan forum independen Yang beranggotakan Pemuda dan pemudi Dari berbagai latar belakang Komunitas ini Dibentuk untuk menjadi Ruang bertumbuh Dan sinergi bersama Komunitas yang kini Sudah melebarkan sayapnya Menjadi sebuah yayasan Dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri Dan Dalam rangka menyiapkan beribadi yang lebih baik di masa depan Serta Menjadi wadah Untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental Karena kami sadar Bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri Tujuan berdirinya Love Yourself Untuk mengedukasi orang-orang Untuk memiliki kesadaran Mengenai pentingnya kesehatan mental Dengan adanya pengetahuan Maka orang akan dengan mudah menyadari Dengan timbulnya kesadaran Maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu Mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa I love myself Oke, terima kasih banyak kepada Karimi Baik teman-teman, selanjutnya Kita juga kedatangan Kak Erma nih Dari Ines Kosmetik Wah, kira-kira ngapain ya Daripada kita penasaran Langsung saja kepada Kak Erma Di persilapan Baik Kak, sudah dengarkah suara saya Kak? Sudah Kak Baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat pagi ya Salam sejahtera untuk kita semua Yang terlalu remat pemateri webinar Love Yourself, Self-Forgiveness hari ini ya Yang terlalu remat juga para panitia Serta para peserta webinar Love Yourself, Self-Forgiveness hari ini ya Bahagia sekali nih Ines diberikan kesempatan menjadi bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor Perkenalkan saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik Ines adalah brand asli Indonesia ya Yang merupakan produk lokal nih Yang berdiri tepatnya 23 tahun yang lalu di Malang, Jawa Timur Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik Dimana fokus produksinya meliputi produk perawatan kulit Baik skincare, dekoratif maupun body care Untuk kualitas bahan serta pengolahannya sudah teruji secara klinis oleh BUPOM Dan sudah lolos uji oleh Dan sudah tersertifikasi alal oleh MUI ya Jadi aman banget nih untuk pemakaian produk Ines ya Di kegiatan sehari-harinya ya Nah ada spesial info Kak yang datangnya dari produk masker ya Di situ ada yang namanya deep cleansing climate kak Merupakan masker untuk kulit normal cenderung ke oily ya Dan ada brush on fill of mask Merupakan masker untuk kulit normal yang cenderung ke kering Nah untuk pemakaiannya kak nanti bisa sebulan dua kali aja nih ya Nah fungsinya dari masker itu untuk ini kak mengencangkan wajah Sama untuk mengaluskan kulit wajah juga ya Jadi penting banget nih Nah ada spesial promo juga nih yang datangnya dari Ebro Mascara Merupakan produk untuk bisa sebagai pengantinnya pensil alis ya Jadi nanti penggunakannya gampang banget nih Cuma diaplikasikan di bulu alisnya aja ya Nah nanti ada voucher yang senilai 30% Untuk pembelian minimal Rp150.000 Dan ada free ongkir ya ke seluruh Indonesia Untuk mekanismenya bisa di screenshot ya vouchernya Di situ ada nomor WA saya Nanti bisa langsung japeri ya ke nomor WA saya tersebut Bisa juga loh untuk konsultasi gratis juga Nah bagi para peserta webinar nih Yang ingin mengetahui tentang produk Ines ya Nanti bisa di download di Playstore ya di My Ines Dan yang ingin berbelanja online ada di e-commerce nya Ines Official Shop ya Yang ada di Shopee, Lazada dan masih banyak lagi tentunya ya Tak lupa juga ya Ines juga jual offline di toko-koko terdekat Tentunya di kota-kota kakak juga Nah demikiannya dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kak MC waktu dikembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah terima kasih banyak kak Erma Wah seru banget ya teman-teman Jadi Ines Cosmetics nih bagi-bagi hadiah nih teman-teman Buat teman-teman nanti yang aktif bertanya Akan ada beberapa orang yang beruntung Yang nantinya akan mendapatkan goodie bag dari Ines Cosmetics Dan nanti akan dikirimkan 3 minggu setelah webinar selesai Nah gak cuman Ines Cosmetics aja nih yang mau bagi-bagi hadiah Disini juga ada kejutan lainnya nih buat teman-teman Kejutannya adalah mendapatkan free counseling Dengan peer counselor selama 40 menit Untuk 5 orang yang beruntung Tapi nanti jangan lupa diklaim terlebih dahulu ya Satu minggu setelah acara webinar ini selesai Wah semakin semangat ya teman-teman buat input webinarnya Oke selanjutnya kita akan mendengarkan Pemantik semangat atau kata sambutan Yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni MTSI Psikolog Selaku Akil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merkibwana Kepada Ibu Yeni dipersilangkan Terima kasih Shirley yang selalu cantik jelita Nih manisnya ampun dah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua Program Studi Psikologi UMB Ibu Dr. Irma Himato Aliyah MTSI Psikolog Sekretaris Program Studi Psikologi UMB Bapak Dhani Irmawan SPSI MSC Kemudian Ibu Siti Fatima dari Yayasan Cinta Diri Indonesia Ketua HMF Psikologi UMB Periode 2001-2022 Kirefik Cicika Dimarsha Koordinator Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan HMF Psikologi UMB Periode 2001-2022 Aulia Salsabila Putri Pembicara kita hari ini Ibu Maharani Okti MTSI Psikolog Kemudian Pengurus HMF Psikologi UMB Periode 2001-2022 Yang baru saja dilantik namun sudah aktif bergerilya Melaksanakan kegiatan Kemudian juga terima kasih kepada Ines Kosmetik Yang sudah membantu keselenggarannya kegiatan hari ini Serta yang tercinta para peserta webinar Love Yourself Indonesia Goes to Campus Self-forgiveness Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama mari kita penjatkan puji syukur Pada Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih dan Penyayang Karena atas izinnya kita masih bisa bersama-sama berkumpul di sini Walaupun secara virtual Untuk mengikuti acara webinar Selama hidup ini kita pasti pernah bikin kesalahan Mau sengaja, mau tidak sengaja Responnya itu beragam ya Ada yang kesel, ada yang marah Ada yang merasa bersalah Atau mungkin menyesal Atau mungkin benci sama diri sendiri Walaupun sebenarnya penting untuk maafkan orang lain Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah Memaafkan diri sendiri Dan itu tidak mudah Nah Kemudian Kenapa sih pentingnya memaafkan diri sendiri ini Berdamai dengan diri sendiri Karena ini sangat pengaruh ke keseliteraan psikologis kita Atau kesehatan mental kita Dan acara ini juga terkait dengan Peringatan Hari Kesehatan Mental sedunia Memaafkan itu merupakan kebutuhan Demi keberlanjutan eksistensi diri Dengan memaafkan kita bisa memperbaiki relasi Dan membangun kembali dukungan sosial Serta meregulasi emosi negatif yang kita miliki Memaafkan diri sendiri adalah proses untuk melepas segala bentuk kebencian dan rasa sakit hati terhadap kesalahan atau pelanggaran diri sendiri Nah ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kita Bumaharani Okti Nah acara ini menunjukkan bahwa Self-forgiveness itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mencintai diri kita sendiri Sesuai dengan kisimisi yang ingin disampaikan oleh Yayasan Cintai Diri Indonesia Kepada semua orang Akhir kata selamat mengikuti teman-teman Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan sukses Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Salam sehat, fisik, dan mental selalu Kalau di psikologi positif bilangnya salam positif selalu Jadi salam sehat dan positif selalu Demikian dari saya Terima kasih Selamat pagi Saya kembalikan ke Charlie Baik Terima kasih banyak kepada Ibu Yeni atas sambutannya Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Kirib Sici Kadimarsya Selaku Ketua Himpunan Mahatiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Periode 2021-2022 Kepada saudari Kirib, ini persilahkan Baik, selamat pagi yang terhormat Ibu Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Ibu Yeni SPSI MPSI Psikolog Dan saya hormati Sekretaris Program Studi Fakultas Psikologi UMB Mr. Danny Irmawan SPSI MSC Dan saya hormati Founder dari Yayasan Love Yourself Indonesia Saudari Siti Fatima SIKOM MSI beserta jajaran Yang saya hormati Pemateri Webinar Love Yourself Goes to Campus Self-Forgiveness Ibu Maharani Okti MPSI Psikolog Monab Yang saya banggakan Pengurus HMS Psikologi UMB Periode 2021-2022 Habinet Kaula Warga Aditya Dan tak lupa Yang saya kasihi Seluruh teman-teman Mahasiswa Maupun non-mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yang telah hadir pada webinar hari ini Webinar yang kita hadiri Pada pagi hari ini Merupakan hasil kolaborasi Yayasan Love Yourself Indonesia Dengan HMF Psikologi UMB Dalam rangka untuk merayakan Dan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia Atau World Mental Health Day 2021 Webinar ini mengangkat tema Yaitu Self-Forgiveness Dimana besar harapan kami Bagi seluruh yang hadir Pada webinar hari ini Agar dapat menerima Terlebih dahulu Apapun yang ada dalam diri kita Mungkin kesalahan-kesalahan yang ada Di masa lalu maupun sekarang Dan harapannya kita juga Bisa memaafkan Kegagalan yang mungkin kita lakukan Dan kita gak sampai Kedalam ambisi atau cita-cita kita Karena terkadang Ekspektasi orang lain Dan diri sendirilah Yang kadang membuat kita tuh Menjadi terlalu keras Sama diri sendiri Untuk mencapai Ambisi itu sendiri Semoga Dengan adanya webinar kolaborasi ini Dapat membuka mata Dan memberikan pengingat Bagi kita semua Untuk selalu belajar mengasihi Dan mengampuni diri kita Untuk kesalahan Kegagalan Dan hal-hal yang belum tersapai Sehingga kita juga Harapannya bisa mengerti juga Secara teoretis Maupun praktikal Tentang apa sih Self-forgiveness itu Dan Secara ya mungkin Disini lebih banyak Anak-anak psikologi Kita bisa nih Mengimplementasikan Jadi kita gak hanya belajar Teorinya aja Tapi kita juga Bisa melakukan itu Kediri kita dulu sendiri Sebelum kita membantu orang lain Dan untuk itu semua Saya berharap Kita bisa menjaga Terus kesehatan Dan kestabilan mental kita Gak hanya fisik Karena Hari-hari ke depan Akan semakin berat Dan kita harus bisa Survive semuanya Mungkin dari saya Itu saja yang saya sampaikan Kurang lebih yang mohon maaf Selamat mengikuti webinar Dari Love Yourself Goes to Campus ini Teman-teman Bapak Ibu yang hadir Dan selamat pagi Terima kasih Terima kasih banyak Kepada Saudar Tirei Atas anggotannya Oke teman-teman Sekarang kita akan masuk Ke acara inti nih Wah Pada kesempatan ini Webinar School for Good News Akan ditemani oleh Kamaharani Okti SPSI Picholog Yang merupakan Pemateri kita Pada hari ini Halo Kamaharani Halo Oke Apa kabar Rika? Alhamdulillah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam Oke Karani sebelumnya Izinkan aku ya Untuk memperkenalkan Kamaharani nih Jadi Kamaharani Bernama lengkap Maharani Oktimisi SPSI MTFI Kamaharani merupakan Lulusan dari Universitas Persada Indonesia Ya I Jakarta Jurusan Psikologi Profesi Klinis Nah Karani juga Sudah sering Memisi Seminar-seminar Dan juga Training nih Teman-teman Dan beberapa Pengalaman kerja Atau job Experiensinya Sebagai asesor Di berbagai Perusahaan Wah Luar biasa banget ya Teman-teman Daripada Berlama-lama lagi Langsung saja Kepada Kamaharani Oktimisi Dipersilakan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Semuanya Saya ucapkan Terima kasih Untuk Kakak Sherly Yang cantik Yang telah Membawakan Membantu saya Memoderator Acara hari ini Dan terima kasih Juga Untuk Ketua Panitia Kak Kire Kalau saya Enggak salah Sebut nama Dan terima kasih Juga Atas kehadirannya Ibu Yeni Yang pesisikolo Yang telah Berkenan hadir Mengikuti acara Pada siang hari ini Dan tentunya Kepada Seluruh Panitia Pengurus UMB Terima kasih Sekali Atas Atas Kesempatan Yang diberikan Kepada saya Untuk Teman-teman Semuanya Juga Saya ucapkan Terima kasih Atas Kehadiran Kalian Semua Dan disini Perkenalkan Nama saya Maharani Seperti Seperti Tadi Disampaikan Saya Ini Merupakan Psikolog Dari Love Philosoph Indonesia Dan Seperti Disampaikan Alika Charlie Saya Selain Menjadi Psikolog Klinis Saya Pun Juga Aktif Menjadi Aksesor Di Berbagai Perusahaan Dan Konsultan Di Indonesia Seperti Itu Dan Selain Di Saya Berpraktik Mandiri Di Rumah Dan Juga Di Behave Klinik Dan Terakhir Di Kanaya Consulting Seperti Dan Disini Kita Sama-sama Belajar Ya Teman-teman Jadi Bukan Berarti Saya Lebih Tau Akan Banyak Hal Disini Teman-teman Bebas Sekali Untuk Berpendapat Dan Biar Kita Nggak Sepi Teman-teman Boleh Di Chat Gimana Sih Kabar Kalian Untuk Hari Ini Rasa Emosinya Seperti Apa Boleh Ditulis Di Kolom Chat Sambil Menunggu Kalian Teman-teman Mungkin Ada Beberapa Dibantu Untuk Dicat Disebutkan Nama Dan Juga Emosinya Untuk Hari Ini Seperti Apa Harapan Saya Emosi Kalian Pada Hari Ini Senang Karena Menyambut Berbagai Macam Pembelajaran Baru Walaupun Disini Oh Ya Terima kasih Beda-beda Perasaannya Kalian Emosi Kalian Beda-beda Dan Untuk Pada Siang Hari Ini Saya Membawakan Tema Mengenai Self Forgiveness Dan Disini Tentunya Teman-teman Mungkin Karena Sekarang Pandemi Banyak Sekali Yang Pada Aware Pada Mempengaruhi Kesehatan Mental Kita Jadi Semua Orang Ini Pada Banyak Mencari Tahu Seperti Apa Kesehatan Mental Di Pandemi Tentunya Forgiveness Ini Salah Satu Tema Yang Mungkin Sudah Tidak Asing Lagi Di Telinga Kalian Oke Terima kasih Sekali Yang Telah Memberikan Partisipasinya Di chat Sudah Happy Alhamdulillah Ada yang Gak Baik Baik Aja Kak Kiri Kenapa Lagi Acara Berhasil Berhasil Bisa Sampai Selesai Lulus Mudah Mudahan Oke Teman-teman Langsung Saja Boleh Dibantu Untuk Share Screen Kita Mulai Pada Siang Hari Ini Siap Semua Ya Oke Insya Allah Oke Ini Tema Kita Pada Hari Ini Yakni Self Forgiveness Masa Marani Opi Dan Kalian Semua Boleh Follow IG Saya Atau Mungkin Ketika Kalian Dirasakan Ini Berguna Pada Siang Hari Ini Kalian Boleh Ini Juga Share Di Story IG Dengan Mengetek Nama Saya Biasanya Tahu Betapa Kalian Antusiasnya Mengikuti Seminar Pada Siang Hari Ini Seperti Itu Oke Silahkan Lanjut Kakak Oke Ya Disini Ada Sedikit Quote Dari Saya Kita Ini Tidak Perlu Berusaha Untuk Menghapus Masa Lalu Untuk Bisa Mendapatkan Masa Depan Yang Cerah Masa Lalu Akan Terus Ada Namun Maknai Semua Itu Dengan Lebih Baik Izinkan Hati Yang Bijak Terus Tumbuh Di Dalam Dirimu Yang Terluka Oke Itu Sedikit Quote Dari Saya Dan Teman Teman Sekalian Di Slide Berikutnya Ini Kita Akan Membahas Mengenai Self Forgiveness Namun Sebelumnya Disini Teman Teman Ada Sudah Faham Belum Mengenai Arti Dari Self Forgiveness Kenapa Self Forgiveness Ini Penting Dilakukan Untuk Kita Mungkin Ada Yang Mau Open Mic Atau Mungkin Mau Tulis Di kolom Chat Silahkan Oke Aku Tunggu 1 Menit Ada Mungkin Berkomentar Langsung Silahkan Atau Mungkin Mau Menuliskan Di kolom Chat Silahkan Terbuka Sekali Oke Sambil Menunggu Yang Ingin Berkontribusi Mungkin Bisa Next Kakak Oke Belum Ada Yang Berkontribusi Pada Masih Malu Malu Oke Terima kasih Untuk Kak Rizky Betul Self Forgiveness Ini Menurut Kak Rizky Ada Kak Dewi Ambar Keren Keren Pada Pinter Pinter Mungkin Disini Bantu Saya Untuk Melengkapi Kira Kira Materinya Apa Yang Lebih Bisa Diterima Oleh Kalian Semua Mengenai Self Forgiveness Ini Oke Intinya Dari Self Forgiveness Benar Sekalian Dikatakan Oleh Kak Rizky Dan juga Kak Dewi Intinya Memaafkan Diri Sendiri Atau Berdamai Dengan Diri Sendiri Tentunya Bertujuan Agar Kita Lebih Tenang Oke Sebelum Kita Bahas Mengenai Self Forgiveness Ada Baiknya Kita Ini Mengetahui Terlebih Dahulu Latra Belakang Kenapa Seseorang Itu Perlu Yang Namanya Self Forgiveness Disini Ketika Kita Berbicara Mengenai Self Forgiveness Tentu Kita Ini Tidak Pernah Terlepas Dari Yang Namanya Masalah Dalam Hidup Kita Seperti Yang Dikatakan Disampaikan Oleh Ibu Yeni Tadi Yang Di Awal Kita Ini Tidak Pernah Bisa Memilih Untuk Tidak Didatangkan Masalah Dalam Hidup Kita Tetapi Ketika Masalah Datang Ada Juga Individu Yang Mungkin Mampu Menyelesaikannya Dengan Baik Namun Sedikit Juga Individu Ini Sulit Menemukan Solusi Untuk Menyelesaikannya Terutama Yang Berhubungannya Dengan Masalah Relasi Seperti Yang Kita Ketahu Disini Banyak Terjadi Kita Mendengar Percerahan Perselingkuhan Terus Kekerasan Yang Mungkin Bisa Diterima Individu Dari Orang Lain Dan Juga Antara Individu Ada Teman Sekompok Ataupun Masalah Yang Lainnya Dan Disini Kesadaran Bahwa Kita Ini Mempunyai Suatu Luka Batin Dan Disini Memaafkan Itu Merupakan Pengalaman Yang Bukan Tentu Bisa Dikatakan Mudah Disini Kesadaran Bahwa Menyimpan Dendam Bukan Kondisi Yang Baik Juga Tentunya Untuk Bisa Melepaskan Amarah Dan Juga Tentunya Dapat Memakan Waktu Yang Cukup Lama Bagi Seseorang Yang Derasa Kita Masih Maju Mundur Antara Melakukan Self Forgiveness Atau Tidak Disini Akibat Kadang Kita Mudah Menyalahkan Diri Sendiri Dan Kita Kadang Menyalahkan Diri Sendiri Karena Telah Gagal Dalam Hidup Misalkan Dan Juga Tidak Mampu Mengambil Tindakan Yang Tepat Saat Terjadinya Masalah Dan Disini Kenapa Saya Ambil Ketika Di Pertama Harus Dijelaskan Mengenai Trauma Karena Sesungguhnya Seseorang Itu Ada Timbul Dari Peristiwa Itu Yang Memang Bisa Terjadi Lebih Dikenalan Dengan Kata Luka Batin Karena Sesungguhnya Trauma Ini Bisa Timbul Dari Suatu Peristiwa Yang Menghancurkan Rasa Aman Seseorang Dan Disini Trauma Juga Dapat Mempengaruhi Psikologis Kita Fisiknya Kita Emosional Kita Dan Juga Behavior Atau Perlaku Seseorang Dan Disini Tidak Semua Orang Bisa Bereaksi Sama Terhadap Trauma Ada Yang Bisa Menanggapinya Dengan Baik Dan Juga Ada Juga Yang Tidak Bisa Menanggapinya Dengan Baik Seperti Itu Dan Next Slide Kaka Oke Disini Trauma Atau Mungkin Bisa Kita Kenal Dengan Kaka Luka Batin Ini Akan Bisa Menjadikan Adanya Beban Pikiran Dalam Hidup Dan Juga Bisa Merasa Menjadi Orang Yang Tidak Bisa Menjadi Bahagia Di Sepanjang Hidupnya Nah Disini Teman-teman Tentunya Ingin Pilih Yang Mana Ingin Merasakan Kebahagiaan Di Sepanjang Hidup Kalian Ataukah Tidak Bisa Merasakan Kebahagiaan Di Hidup Kalian Karena Masih Adanya Trauma Atau Luka Batin Seperti Itu Mungkin Bisa Di Next Slide Kaka Oke Thank You Dan Disini Mengalami Luka Batin Bisa Dilihat Teman-teman Ciri-cirinya Ketika Seseorang Mengalami Luka Batin Itu Apa Disini Ada Kurang lebih Delapan Item Pertama Adalah Dia Ini Merasa Diri Paling Benar Dan Juga Mudah Tersinggung Kalau Misalkan Kita Ngomong Apa Orang Lain Ngomong Apa Kita Bisa Ngerasa Bapur Padahal Teman Kita Sebenarnya Tidak Maksud Seperti Tapi Kita Mempersepsikan Maksud Yang Berbeda Dan Disini Yang Kedua Susah Menerima Hasil Kerja Orang Lain Jadi Merasa Bahwa Kita Ini Udah Yang Paling Benar Ketika Kita Melakukan Kerja Sama Materinya Bisa Untuk Cowok Walaupun Gambar Cewek Ini Bisa Buat Unisex Cewek Atau Cowok Tidak Memandang Gender Ketika Kita Mengalami Luka Batin Kita Mengalami Trauma Tidak Memandang Gender Sedikit Jadi Disini Bisa Dipe Pergunakan Oleh Cewek Ataupun Cowok Wanita Ataupun Pria Seperti Itu Dan Ketiga Disini Kita Bisa Melihat Juga Ketika Orang Yang Mengalami Luka Batin Dia Akan Susah Untuk Bisa Melihat Kebaikan Dalam Diri Orang Lain Bayang Tapi Kita Merasa Kayaknya Gak Ada Baik Baik Itu Berarti Mungkin Kita Mengalami Luka Batin Ataupun Trauma Dan Disini Bisa Juga Kalian Lihat Ketika Mungkin Teman Ciri Ciri Sama Seperti Ini Mungkin Teman Teman Bisa Menggiring Teman Kalian Tersebut Lebih 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 Membuka Pikiran Mereka Terkadang Beberapa Orang Mereka Tidak Menyadari Kalau Mereka Memiliki Luka Batin Atau Trauma Jadi Disini Kenapa Perlu Diedukasi Karena Mereka Bisa Lebih Aware Terhadap Diri Mereka Sendiri Jadi Mereka Bisa Melakukan Yang Namanya Self Forgiveness Ini Dan Yang Keempat Dari Ciri-ciri Yang Mengalami Luka Batin Adalah Membutuhkan Pengakuan Akan Dirinya Ataupun Idenya Sendiri Dan Disini Yang Kelima Juga Tidak Kalau Pentingnya Adalah Merasa Tersinggung Ketika Dirinya Tidak Dibutuhkan Jadi Dicuekin Dia merasa Kayaknya Dia tidak Banyak Dilibatkan Dalam Kejianan Dalam Perkumpulan Kecil Dia merasa Lebih Tersinggung Seperti itu Dan Yang Keenam Susah Memotivasi Diri Sendiri Ayo Disini Teman-teman Semua Ada Gak Ketika Kita Melakukan Sesuatu Itu Males Kita Gak Maju Maju Itu Dikatakan Kita Lihat Lagi Kebelakang Kenapa Kita Menjadi Susah Motivasi Atau Ada Trauma Sendiri Ataupun Luka Batin Dalam Diri Kita Dan Yang Ketujuh Merasa Sering Disalahkan Untuk Hal-hal Yang Belum Tentu Dilakukan Seperti Itu Dan Yang Kedelapan Adalah Takut Atau Minder Pada Orang-orang Yang Levelnya Lebih Tinggi Kalau Misalkan Orang-orang Yang Mengalami Luka Batin Biasanya Mereka Ini Akan Mengalami Takut Atau Minder Ketika Menemukan Orang Lebih Hebat Darinya Karena Ada Rasa Insecure Di Dalam Jidinya Seperti Itu Dan Mungkin Kata Bisa Next Slide Oke Di Sini Apa Terjadi Ketika Kita Memiliki Luka Batin Atau Trauma Dalam Hidup Kita Dampak Apa Yang Diklimat Yang Ini Ada Berbagai Macem Dampak Ada Dada Terasa Sakit Sakit Itu Kayak Disini Ada Lagu Dada Terasa Sakit Disini Lebih Seperti Itu Kita Lebih Kayak Sakit Banget Biasanya Sakitnya Itu Agak Lebih Berlangsung Lebih Lama Tapi On Off Seperti Itu Disini Sakit Kepala Dan Juga Peningkatan Atau Penurunan Nafsu Makan Peningkatan Nafsu Makan Bisa Terjadi Juga Jadi Bukan Berarti Orang Yang Lagi Mengalami Trauma Di Mengalami Stress Itu Bisa Ada Peningkatan Dalam Makan Dia Itu Makanya Enggak Heran Ada Eating Disorder Karena Dia Bukan Hanya Penurunan Saja Tapi Peningkatan Terjadi Disitu Dan Disini Tentunya Ketika Kita Melihat Kualitas Seseorang Sehat Secara Mental Ataupun Tidak Itu Bisa Dilihat Dari Kualitas Tidurnya Dan Ketika Seseorang Mengalami Penurunan Terhadap Kualitas Tidur Seperti Itu Dan Disini Depresi Dan Kecemasan Bisa Menjadi Dampak Dari Luka Batin Kemudian Menarik Dari Lingkungan Sekitar Dia Lebih Cenderung Untuk Sendiri Gitu Ya Gak Terlalu Suka Dengan Lingkungan Sekitar Kumpul Kumpul Bareng Bareng Gitu Sekarang Corona Kalau Corona Kalau Kita Ngumpul Bareng Bareng Gitu Tapi Tetap Bukan Berarti Bukan Berarti Kita Corona Gak Ketemu Sama Teman Baik Video Call Zoom Gimit Atau Apapun Juga Bisa Bisa Tetap Ada Lengkungan Di Sekitar Kita Dan Terakhir Kemungkinan Untuk Mengakhiri Hidup Ini Adalah Dampak Yang Bisa Terjadi Yang Paling Parah Yang Terjadi Dalam Adanya Luka Batin Ataupun Trauma Yang Kita Miliki Seperti Itu Dan Next Slide Mungkin Bisa Dibantu Oke Terima Dan Di Sini Ketika Kita Berbicara Mengenai Trauma Ketika Kita Berbicara Mengenai Luka Batin Kenapa Kita Ini Bisa Disembuhkan Dengan Self Forgiveness Ini Seperti Yang Teman Lihat Di Layar Apa Yang Dinamakan Dengan Self Forgiveness Nah Disini Self Forgiveness Menurut Para Ali Bukan Kata Saya Disini Proses Saat Pelaku Menyadari Kesalahan Menghadapi Emosi Negatif Sebagai Konsekuensi Dari Kesalahan Dan Menebus Kesalahan Tersebut Dengan Berusaha Memperbaiki Diri Ini Menurut Wenzel Tentunya Dari Sini Teman Teman Sudah Paham Self Forgiveness Ini Yang Pasti Berfokus Terhadap Diri Sendiri Kita Harus Tahu Dulu Kita Tengah Dari Dulu Kesalahan Kita Apa Hingga Akhirnya Kita Dapat Perbaiki Diri Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Kenapa Juga Harus Memaafkan Gunanya Apa Sebenarnya Buat Diri Kita Sendiri Disini Mungkin Bisa Di Next Slide Oke Disini Memaafkan Diri Sendiri Merupakan Pintu Gerbang Teman Teman Semuanya Pintu Gerbang Ketika Kita Memaafkan Orang Lain Kita Lalu Bisa Melanjutkan Hidup Kita Dengan Perasaan Yang Lebih Positif Seperti Yang Teman Teman Ketahui Memaafkan Itu Bukan Berarti Kita Ini Mengalah Atau Menyerah Pada Keadaan Seperti Halnya Ketika Saya Melakukan Terapi Hipnoterapi Untuk Pasien Pasien Saya Ketika Dia Melakukan Forgiveness Di Akhir Kata Di Akhir Sugesi Pasti Saya Mengatakan Kepada Mereka Ketika Kita Memaafkan Kita Bukan Sebagai Seseorang Yang Kalah Kita Kalah Tapi Bukan Berarti Kita Bisa Menyerah Sama Keadaan Karena Sesungguhnya Memaafkan Ini Merupakan Sebuah Mekanisme Pelepasan Rasa Bersalah Rasa Tidak Nyaman Rasa Benci Dan Marah Pada Diri Sendiri Atau Bahkan Orang Lain Seperti Itu Dan Disini Jadi Jatuhnya Dia Nge Blaming Dirinya Sendiri Terus Dia Jadi Kek Jiji Karena Ada Pasien Aku Seperti Itu Ketika Dia Mengalami Perasaan Yang Gangguan Yang Seperti Itu Dia Untuk Melihat Kewalga Dia Tidak Mau Karena Dia Merasa Jiji Terhadap Dia Sendiri Itu Yang Kita Bantu Untuk For Diveness Dan Disini Perasaan Negatif Tersebut Yang Tidak Pernah Selesai Dan Selalu Membayangi Hidup Kita Tanpa Kira Sedari Kondisi Tersebut Juga Membuat Kita Dan Kebahagiaan Menjadi Berjarak Kalau Kita Udah Bisa Memaafkan Berarti Bukan Artinya Kita Menyangkal Atas Semua Peristiwa Tidak Menyenangkan Yang Dalam Hidup Kita Namun Maafkan Justru Membantu Kita Menerima Dan Berpikir Lebih Baik Lagi Untuk Bisa Melanjutkan Hidup Dengan Perasaan Yang Lebih Positif Tentang Diri Maupun Orang Lain Tentunya Kalau Kita Sudah Bisa Self Forgiveness Buat Diri Kita Akan Bisa Membuka Orang Lain Juga Kalau Ketika Kita Menutup Pintu Untuk Diri Sendiri Lebih Banyak Menyangkal Denial Gimana Kita Bisa Menerima Kehadiran Orang Lain Dalam Hidup Kita Seperti Itu Dan Di Sini Ketika Kita Pernah Disakuti Oleh Orang Lain Sampai Yang Tadi Menimbulkan Ruka Batin Tentu Kita Memaafkan Dengan Tidak Menghilangkan Konsekuensi Yang Akan Dihadapi Orang Lain Karena Tindakannya Kita Memaafkan Karena Kita Fokus Akan Kesehatan Dihadapi Itu Dinamakan Kita Melakukan Reframing Kita Memframing Ulang Tentang Kejadiannya Dia Yang Di Masa Lalu Hingga Akhirnya Kita Bisa Pasien Itu Bisa Memaknai Oh Sebenarnya Bukan Seperti Itu Jadi Masa Lalunya Dan Disini Disisi Lain Ini Mungkin Hal Yang Sulit Mungkin Gampang Ngomong Doang Terlalu Gampang Gitu Memaafkan Namun Disini Karena Kita Memainkan Beragam Perasaan Harus Kita Urai Satu Per Satu Bahkan Kita Harus Siap Dengan Kegagalan Dalam Melakukannya Jadi Teman-teman Di Sini Nanti Aku Akan Ajar Cara Singkat Yang Bisa Kalian Lakukan Di Rumah Namun Bukan Berarti Teman-teman Satu Kali Melakukan Sudah Selesai Sudah Aku Kayaknya Gak Gak Ngefek Perlakunya Kayaknya Gak Bereaksi Apa-apa Ya Gimana Mau Beraksi Gitu Kalau Cuman Satu Kali Melakukan Nyerah Disini Kan Aku Udah Menggarisbawahi Membold Kalau Disini Kita Ini Tidak 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 Butuh Waktu Yang Sebentar Namun Butuh Waktu Yang Cukup Lama Karena Kita Harus Mengurai Sepersatu Seperti Dan Disini Hal Ini Menunjukkan Berarti Memafkan Ini Merupakan Sebuah Proses Yang Membutuhkan Waktu Dan Upaya Kalau Di Psikologi Ada Yang Namanya Safe Terapi Safe Itu Sangat Sangat Berfungsi Juga Buat Aku Karena Setiap Kali Aku Memberikan Terapi Kepada Orang Lain Aku Harus Bisa Merasakan Dulu Seperti Apa Terapinya Biar Orang Lain Lebih Ngerasa Oh Iya Bener Berreaksi Sama Saya Karena Memulainya Terlebih Dahulu Seperti Itu Dan Disini Ketika Juga Mungkin Tidak Akan Langsung Juga Kita Bisa Mendapatkan Dampak Baiknya Dari Memahafkan Ini Namun Bisa Kita Yakini Bahwa Memahafkan Ini Sedaknya Membantu Kita Untuk Bisa Mengurai Satu Persatu Simpul Rasa Negatif Yang Menumpuk Setelah Peristiwa Traumatis Yang Bisa Menimbulkan Luka Batin Itu Terjadi Dan Disini Mungkin Kakak Bisa Bantu Untuk Next Slide Oke Terima Kasih Disini Ketika Maafkan Diri Sendiri Disini Merupakan Proses Dan Ketika Kita Bisa Bisa Memahafkan Diri Sendiri Ini Merupakan Hasil Dari Proses Yang Dialami Individu Yang Mengambil Tanggung Jawab Untuk Bisa Ambil Bagian Dalam Situasi Yang Mengakibatkan Perasaan Sakit Hati Terus Perusahaan Fisik Pada Orang Lain Menyimpan Perasaan Negatif Tentang Orang Lain Dan Menyalahkan Diri Sendiri Dan Tentunya Disini Memahafkan Diri Sendiri Ini Merupakan Pintu Gerbang Ketika Kita Memahafkan Orang Lain Dan Kita Bisa Menghasilkan Perasaan Yang Lagi Positif Lagi Dan Disini Ada Tahapan Yang Aku Ketip Dari Flanagan Ini Merupakan Yang Pertama Kita Ini Harus Paham Dulu Kita Mengenali Lebih Dahulu Tentang Perasaan Kita Gimana Kita Mau Mulai Memahafkan Tapi Kita Tidak Mengenali Perasaan Seperti Apa Dan Biasanya Terjadi Setelah Kita Merenungkan Peristiwa Demi Peristiwa Yang Bisa Membangkitkan Rasa Marah Bersalah Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Diri Sendiri Depresi Dendam Cemas Bahkan Mungkin Menyesal Atas Semua Yang Merupakan Akibat Dari Urusan Yang Belum Selesai Di Psikologi Dikenal Namanya Unfinish Bisnis Seperti Dan Disini Apa Yang Betul Kita Rasakan Saat Itu Kita Harus Rasain Dulu Kenalin Dulu Tersebut Makanya Teman-teman Kalian Pernah Dengar Kita Terima Dulu Rasa Sakit Kita Kita Mau Menerima Kita Bisa Mengenal Perasaan Seperti Apa Dan Yang Kedua Mungkin Bisa Di Next Slide Kakak Oke Yang Kedua Adalah Tanggung Jawab Dengan Perasaan Diri Sendiri Ini Apa Maksud Tanggung Jawab Dengan Perasaan Diri Sendiri Disini Kita Membangkitkan Kebutuhan Kita Punya Kebutuhan Maksudnya Ketika Kita Memilih Kita Ingin Bahagia Berarti Kita Mempunyai Kebutuhan Untuk Bisa Memah Diri Sendiri Tentunya Dan Disini Memunculkan Empati Diri Ini Bukan Berarti Kita Mengasih Hani Kasihan Banget Kamu Diri Kamu Kesian Banget Kita Ngomong Sama Diri Bukan Itu Tapi Lebih Kepengakuan Rasa Ketidak Sempurnaan Kita Kita Menyadari Setiap Masing Masing Orang Ini Pasti Punya Pus Minus Apalagi Diri Kita Sendiri Pasti Kita Mempunyai Ketidak Sempurnaan Yang Mungkin Bahkan Selama Ini Allah Tuhan Menutupi Itu Semua Jadi Cuman Tau Ketidak Sempurnaan Itu Dari Dirinya Kita Cuman Kita Sendiri Dan Disini Kita Berpikir Terkadang Bahwa Kita Bukan Makhluk Yang Sempurna Yang Semuanya Itu Harus Serba Ideal Kita Itu Bisa Mengakui Bahwa Kita Telah Menetapkan Standar Dengan Sangat Tinggi Di Atas Kemampuan Dan Kapasitas Kita Untuk Mencapainya Jadi Disini Tanggung jawab Kita Dengan Perasaan Itu Yang Memang Harus Kita Lakukan Dalam Tahapan Memaafkan Diri Sendiri Silahkan Di Next slide Oke Di slide Yang Ketiga Ini Bukan Yang Ketiga Maksud Dari Si Tahapan Pemaafkan Ini Adalah Ekspresi Perasaan Diri Sendiri Teman-teman Disini Gimana Sudah Pernah Belum Melakukan Dialog Dengan Diri Sendiri Self Talk Berkontemplasi Teman-teman Semua Dan Juga Berefleksi Berdialog Dengan Membahas Seperti Apa Perasaan Negatif Apa Yang Ada Dalam Diri Kita Apa Yang Sudah Terlibat Dalam Masalah Ini Dan Nantinya Kita Harus Diubah Dalam Proses Memah Melakukan Diri Sendiri Dan Dialog Ini Tentunya Bisa Berfokus Pada Diri Sendiri Ataupun Dengan Orang Lain Seperti Teman-teman Dan Yang Keempat Ini Yang Terakhir Kita Kita Bisa Lihat Disini Adalah Menciptakan Kembali Citra Diri Yang Baru Lebih Positif Mengambil Masa Lalu Sebagai Referensi Dan Juga Kita Berorientasi Pada Masa Depan Ketika Kita Hanya Memiliki Bayangan Di Masa Lalu Tanpa Kita Memiliki Orientasi Yang Baik Orientasi Yang Visioner Kedepan Kedepan Kita Tentu Hal Ini Tidak Akan Bisa Kita Dan Di Slide Berikutnya Aku Akan Menjelaskan Mengenai Teknik Dalam Terapi Forgiveness Dan Bisa Dibantu Untuk Next Slide Oke Disini Merupakan Meditasi Cinta Kasih Sekutif Dari Buku Apu Gani Disini Dimana Dikatakan Kalau Ketika Kita Bisa Melakukan Hal Ini Meditasi Cinta Kasih Ini Merupakan Self Forgiveness Yang Bisa Dilakukan Untuk Kita Sendiri Jadi Kita Benar Benar Bermuara Pada Diri Sendiri Seperti Itu Karena Ini Dalam Meditasi Kita Berfokus Sama Diri Kita Sendiri Dan Ini Adalah Langkah Yang Bisa Teman Teman Semua Ikuti Yang Pertama Adalah Mungkin Sambil Aku Ucapkan Teman Teman Bisa Ikut Mempraktekan Seperti Yang Sudah Ada Disled Kalau Disled Ini Kalau Ketika Kita Meditasi Kayaknya Gak Mungkin Rasanya Kalau Kita Meditasi Kita Harus Melay Kan Kurang Enak Lebih Enak Kita Lebih Memejamkan Mata Teman Teman Bisa Coba Teman Teman Bisa Coba Dengan Oke Disini Kita Coba Bisa Mulai Kita Bisa Coba Fokuskan Lebih Enak Pake Lagu Ya Tapi Cukup Ya Pake Lagu Oke Pake Lagu Nanti Aku Akan Coba Dulu Untuk Teman Teman Lakukan Sama Sama Meditasi Cinta Kasih Ini Tanpa Lagu Oke Jadi Teman Teman Sekarang Bisa Tutup Mata Teman Teman Oke Dan Fokus Pada Proses Pernapasan Selama Tiga Menit Teman Teman Jadi Bukan Cuman Bukan Seperti Itu Dan Disini Biasanya Pernafasan Yang saya Lakukan Pernafasan Diafragma Jadi Ketika kita Menlaik Nafas Teman Teman Nah Buangnya Itu Adalah Di Dari Mulut Ketika Kita Tutup Mata Teman Teman Fokuskan Membuangannya Itu Melalui Mulut Jadi Ketika Kita Tutup Mata Tutup Mata Kalian Dan Fokuskan Oke Selamat Tiga Menit Oke Teman Teman Terus Lakukan Sampai Saya Bilang Stop Oke Mulai Lagi Terima Nafas Hembuskan Tarik Nafas Lagi Yang panjang Sekali Hembuskan Perlahan Oke Kalian Bisa Sambil Memberikan Warna Ketika Kalian Menarik Nafas Menghembuskan Nafas Ketika Kalian Menarik Nafas Kalian Bisa Berikan Warna Putih Oke Ketika Kalian Menembuskan Nafas Melalui Mulut Berikan Warna Hitam Ketika Kita Menarik Nafas Warna Putih Kita Bisa Mempersepsikan Bisa Membayangkan Bahwa Tarikan Nafas Yang kita Ambil Yang berwarna Putih Merupakan Nafas Yang Allah Berikan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Terasa Sangat Nyaman Sangat Senang Sekali Ketika Kita Menghembuskan Lewat Mulut Kita Berikan Warna Hitam Yang Berarti Kita Mengeluarkan Energi Negatif Kita Masuk Naik Warna Putih Dengan Masukkan Energi Positif Dan Ketika Membuang Dan Nanti Ketika Teman-teman Menarik Nafas Kemudian Menghembuskan Nafas Perlahan Warna Yang Teman-teman Keluarkan Bisa Berubah Dari Warna Hitam Bisa Perlahan Berubah Menjadi Warna Abu-abu Tua Abu-abu Muda Dan Perlahan Sekali Berubah Juga Warnanya Menjadi Putih Jadi Ketika Teman-teman Menarik Nafas Menghembuskan Nafas Sama-sama Berwarna Putih Nah Ketika Kita Sudah Menghembuskan Nafas Berwarna Putih Itu Artinya Kita Sudah Mengeluarkan Energi Negatif Kita Sudah Kosong Dalam Bidik Kita Seperti Itu Oke Waktu Teman-teman Taikan Nafas Lagi Dan Membuang Nafas Satu Menit Lagi Oke Menikmati Prosesnya Kalian Semua Letakkan Penat Masalah Harian Gitu Ya Hiruk Pikuk Dalam Masalah Kalian Dalam Hidup Kalian Seolah Olah Ini Benar-benar Berfokus Bermurah Hanya Kepada Dib Kalian Aja Tarik Nafas Boleh Dahan Sekitar 5 Detik 1 2 3 4 5 Buang Oke Ketika Kalian Menghembuskan Nafas Bisa Dihembuskannya Dengan Cara Terima 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 Kalian Semua Kepada Ubun Ubun Kalian Oke Kalian Perhatikan Memberikan Perhatian Kepada Ubun Ubun Kalian Semua Dengan Tetap Memfokuskan Pada Nafas Kalian Tarik Nafas Embuskan Nafas Jangan Tiba Tiba Bentik Gitu Aja Embuskan Nafas Jadi Tetap Diatur Irama Ritmunya Kemudian Teman Perhatikannya Itu Berikan Semuanya Kepada Ubun Ubun Kalian Seperti Itu Oke Bagus Kali Kemudian Kalian Ucapan Terima Kasih Atau Kalian Bisa Memberikan Rasa Terima Kasih Yang Sedemikian Besarnya Dengan Mengarahkan Tangan Kalian Ke Atas Kepala Kalian Jadi Seperti Ini Kalian Bisa Mengarahkan Tangan Ke Atas Kepala Kalian Dan Juga Kalian Ungkapkan Alasan Mengapa Kalian Perlu Berterima Kasih Karena Telah Berjasa Kepada Diri Anda Jadi Kalian Berterima Kasih Kepada Ubun Kepada Kepala Kalian Mungkin Terlihat Agak Sedikit Emek Kok Ubun Ubun Kenapa Ubun 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 Selama Ini Kalian Berfikir Dari Kepala Kalian Dari Ubun Ubun Sini Semuanya Bermung Mengarah Mengarah Kepala 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 Anda Kemudian Ungkapkan Alasannya Wahai Kepalaku Wahai Ubun Terima Kasih Sekali Karena Engkau Telah Berjasa Kepadaku Karena Engkau Selama Ini Telah Membantu Membantu Untuk Membantu Memikirkan Solusi Solusi Dari Perkulihan Saya Solusi Solusi Dari Permasalahan Hidup Saya Terima Kasih Selama Ini Mungkin Kalian Tidak Pernah Aware Tidak Pernah Memberikan Waktu Kepada Ubun Ucapan Nikmati Bagus Kali Kemudian Kalian Pun Juga Bisa Meminta Maaf Atas Tindakan Tindakan Yang Pernah Kalian Lakukan Kepada Diri Kalian Sendiri Baik Yang Disengaja Ataupun Tidak Disengaja Jadi Permintaan Maaf Ini Tunjukkan Tindakan Tindakan Yang Pernah Kalian Lakukan Tidak Diri Kalian Sendiri Yang Bisa Menyakiti Baik Itu Yang Sengaja Atau Tidak Disengaja Dan Ini Tindakan Tindakan Ini Tidak Serta Merta Harus Kepada Hal Hal Yang Sampai Berdarah Ataupun Mungkin Tapi Lebih Ketika Itu Berhubungan Dengan Hati Kalau Kalian Selama Ini Sering Menyakiti Hati Kalian Kalian Bisa Rabah Hati Kalian Dada Kalian Kalian Rabah Dada Kalian Boleh Sekarang Saya Lakukan Itu Iya Sambil Rasakan Apa Yang Sudah Kalian Lakukan Kepada Diri Kalian Semua Sambil Nikmati Terus Tindakan Apa Yang Kalian Lakukan Kepada Diri Kalian Sendiri Dengan Sengaja Ataupun Yang Tidak Disengaja Oke Kalian Bagus Sekali Dan Ini Doakan Kepada Diri Anda Sendiri Untuk Bisa Mendapatkan Kebaikan Kalian Bisa Mendapatkan Kepada Diri Kalian Sendiri Untuk Bisa Mendapatkan Kebaikan Kebahagiaan Kedamaian Kesejahteraan Cinta Dan Keberlimpahan Kalian Doakan Jadi Kalian Sendiri Untuk Bisa Mendapatkan Kebaikan Keberkahan Keberlimpahan Kalian Rasakan Iya Penikmatan Tersebut Oke Dan Terakhir Kalian Bisa Mohon Dukungan Dari Kalian Sendiri Terhadap Apa Yang Kalian Inginkan Oke Bagus Oke Oke Sebentar lagi Saya Akan Share screen Bukan Share screen Share sound Musiknya Kalian nikmati Musiknya Kalo Habihnya Sekitar 5 menitan Kalian Nikmati Prosesnya Dan Kalian Bisa Rasakan Diri Kalian Sendiri Jadi Tidak Tadi Dari Awal Kalian Musap Ubun Kepala Kalian Kalian Minta maaf Atas Tindakannya Sebelumnya Kalian Terima kasih Juga Kalian Mendoakan Diri Kalian Sediri Kalian Bisa Minta Dukungan Apa Yang Kalian Lakukan Ini Aku Share screen Kalian Nikmati Lagunya Oke Sampai 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 selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati selamat menikmati oke 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 Dan mereka juga kayaknya akan merasa baik-baik aja. Kalau nangis pun juga cuma semenit, dua menit, nggak bakal sampai berjam-jam, aku tahu banget. Nah, makanya dia itu merasa tidak lagi dibutuhkan hidup-hidupnya. Kalau emang kita ingin bisa mencegah hal itu terjadi, kita bisa cari teman sebanyak mungkin. Kita mengikuti komunitas-komunitas sehat mental, atau komunitas di perkulian, seperti himpunan ini, atau mungkin kita bisa menjaring support system yang lebih luas dengan keluarga besar kita. Atau mungkin kita ketika kita tidak terlalu dekat dengan orang tua, kita bisa memulai support systemnya itu dengan adik-adik kita, atau kekak-kakak kita, atau mungkin bahkan tetangga kita sendiri pun bisa jadikan support system buat kita. Jadi kita tidak merasa kita sendiri, dan kita akan lebih merasa kalau kita ini dicintai dan kita dibutuhkan kehadiran kita. Karena kalau ketika kita lebih sering mengerik diri dari lingkungan, kita hanya lebih sering meratapi nasib, nah itu tentu akan membuat kita jadi merasa tidak berguna. Dan kita merasa sepertinya lingkungan ini kayak antipati terhadap keberadaan kita. Seperti itu kalau simpelnya, yang terkait dengan mengakhir hidup. Karena kalau misalkan ketika dia sudah mengakhir hidup yang lebih mengarah ke klinis, nah itu tentu harus dikonsolingkan. Karena tidak semudah yang, oke kamu langsung dicari. Bisa sih gitu, aku bisa kalau misalkan aku ketika dia lagi berada di sana jauh, ya aduh kakak aku sudah tidak tahan, aku ingin kayak gini-gini. Nah, pasti aku akan bilang kepada orang tersebut, aku akan bilang, oke, di sekitar kamu ada siapa? Terus di sekitar kamu, kira-kira nomor telepon di kontak kamu, adakah orang yang menurut kamu penting gitu ya, yang menurut kamu itu ketika kamu menghubungi dia, dia akan merasa bahwa kamu itu memang orang yang nanti gitu. Jadi kita kayak mencoba untuk mencari gitu, kira-kira siapa sih support sistemnya dia gitu. Nah, bisa untuk hal tersebut kalau misalkan dibilang, oh iya kak ini ada nih kayak gini. Nah, kita bisa minta menghubungi mereka. Tapi kalau misalkan ketika dibilang, kak ini aku tidak ada, orang lain itu kayaknya tidak ada yang perhatian sama aku. Oke, kamu bilang orang lain tidak ada yang perhatian sama kamu. Sekarang kenapa kamu harus menghubungi aku gitu. Tapi kalau dia bisa menghubungi aku, berarti kan dia sebenarnya masih ada waktu nih gap gitu ya, untuk tidak langsung mengakhiri hidupnya. Tapi kayak meminta untuk dikuatkan gitu-gitu. Jadi intinya kita bisa cari hal-hal yang memang lebih mengarahkan kepada kebermaknaan hidup kita gitu. Keberfungsian hidup kita terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu Kak Regina, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kalian. Iya, sama-sama. Semoga terjawab ya, Kak Regina. Baik, selanjutnya yang ada dari Rizky Eka Pradana Nika. Halo Rizky, boleh on me? Bisa on me, Kak. Halo? Oh, nggak bisa on katanya? Oh, gitu. Oke. Udah belum? Oke, mungkin sembari menunggu Kak Rizky ada teknus problem gitu ya. Kok nggak di-low katanya? Kak Aulia Amalia, apakah bisa on me? Ya, masuk nggak ya suaranya? Oke, masuk. Ya, sebelumnya kenalkan saya Aulia Amalia Sari. Saya mau nanya sama Kak Rani. Kan trauma itu termasuk ke dalam salah satu penyebab seperti yang tadi di materi bilang. Nah, saya selalu ketrigger dengan trauma-trauma di masa lalu. Tentang sebuah apapun itu di masa lalu, sehingga saya selalu merasa takut dan rasa, intinya selalu merasa takut hanya pada fase-fase tertentu. Nah, gimana caranya menerapkan self-forgiveness, salah satunya menerapkan self-forgiveness ini pada diri sendiri. Dan membuat triggeran-triggeran tentang trauma-trauma itu sedikit berkurang ataupun kalau bisa, ya ilang gitu. Mungkin itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Kak Sherry aku langsung jawab ya. Oke, Kak Aulia. Seperti yang Kak Aulia lihat, ketika kita memiliki trigger terhadap masalah gitu, kita yang pertama-tama kita perlu lakukan itu adalah kita harus lebih mengenali terlebih dahulu ya perasaan diri sendiri. Dan di sini kita harus tahu juga nih, Kakak, trigger-nya itu apa gitu. Maksudnya, ketika kita sudah tahu trigger-nya kita apa, tentu akan memudahkan kita. Dan biasanya, untuk kita yang memang self-forgiveness, ini caranya seperti ini. Kayak tutup mata, fokus, yang berterima kasih, segala macam. Kecuali kalau misalkan kita sudah melakukan forgiveness yang memang berhubungan dengan masalah lu. Sebenarnya aku ingin masukin tadinya di slide ini. Tapi kan kalau ini tidak ada panduan dari psikolog, gitu ya. Nah, itu aku takutnya itu ketika masalah yang muncul, gitu. Dan itu takutnya tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, gitu. Maksudnya aku nggak boleh nyantumin, Kakak, seperti itu. Dan kalau di ketika kita forgiveness, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu forgiveness dulu sebenarnya terhadap diri kita sendiri. Kalau ketika kita sudah bisa melakukan yang meditasi cinta kasih ini, kita juga sudah bisa, yang sebelumnya, mengenali perasaan, sampai jauh-jauh emosi, gitu ya. Oke, sebentar ya aku izin dulu untuk. Oke, mari nunggu kamar ini mungkin ya. Teman-teman, aku ingatkan kembali gitu ya, nanti akan ada hadiah untuk penanya terbaik nih teman-teman. Jadi berlomba-lomba ya, untuk memberikan pertanyaan nih. Hadiahnya juga nggak kalah menarik nih ya, teman-teman. Nanti akan dapat goodie bag dari Ines Cosmetics, dan juga nanti akan mendapatkan food counseling. Wah, menarik banget kan. Oke, Pak Ngarani apakah sudah? Oke, sudah. Jadi di sini seperti yang aku disampaikan di awal, jadi ketika kita melakukan self-forgiveness, gitu ya. Di sini kita ini harus bisa melakukan ini untuk kita sendiri dulu, gitu. Maksudnya dalam artian kita bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat terlebih dahulu, sampai akhirnya kita berhubungan dengan masa lalu kita. Karena kalau misalkan ketika kita ada ketrigger pada masa lalu, gitu ya, ketika kita bisa melakukan sendiri, gitu ya, namun hasilnya belum terlalu maksimal, gitu ya, kita bisa meminta bantuan kepada seseorang yang lebih profesional. Karena di sini, kalau ketika kita malam kesulitan dalam proses memaafkan, yang self-forgiveness-nya ini, gitu ya, di sisi lain misalkan Anda terus bisa berpikir bahwa kamu ini harus kewadaan luka badan kamu, gitu ya. Dari pada dasarnya kan memang setiap individu ini memiliki potensi untuk dapat masalah sendiri sebenarnya, ya. Namun ketika kita, baik lagi ya, ketika kita mempunyai support system yang baik, gitu ya, orang-orang terdekat yang mungkin dapat membantu, kita bisa coba dulu dari pihak keluarga, kawan-kawan dekat, orang-orang yang kita anggap signifikan di dalam hidup kita, gitu ya. Karena ketika kita bisa memaksimalkan support system-nya ini, gitu ya, tentu akan lebih memudahkan kita juga melakukan self-forgiveness, gitu. Dan ketika itu tidak juga bisa membantu, gitu ya, tidak bisa membantu banyak, gitu ya. Berarti memang diharuskan membutuhkan bantuan dari seseorang yang profesional, gitu. Jadi intinya seseorang yang profesional ini lebih akan membantu mengenali pola-pola yang tidak diharapkan, dan bisa mengidentifikasi ini area-area mana yang memerlukan perubahan. Lalu, bisa di-map, gitu ya, menafigasikan pikiran kita sendiri untuk bisa mendapatkan kembali kesehatan mental kita, seperti itu. Dan juga kebahagiaan kita, tentunya, melalui kegiatan memakan. Seperti itu sih, Kak. Jadi, kalau ketika itu berhubungan dengan masa lalu, memang itu lukanya berat banget, batin, luka batin yang terlalu dalam, gitu ya. Memang diharapkan, Kakak ini jangan cuma sekali, dua kali, untuk melakukan self-meditasi ini, gitu ya. Self-forgiveness ini, tapi bisa berkali-kali. Kalau tidak seturang mampu juga, nah itu bisa dibantu oleh seseorang yang profesional. Seperti itu, Kakak. Bisa membantu, ya. Semoga terjawab, ya, Aulia. Oke. Oke, karena tadi Rizky terkendala untuk Omnik, Kak. Jadi, Rizky menyirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, Kak. Mungkin aku bacakan, ya. Izin bertanya, ya, Kak. Charlie dan Kang Harami, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih mudah untuk melakukan self-forgiveness atau berdamai dengan diri sendiri? Karena kan masih banyak sekali, orang yang merasa kurang akan pencapaian dirinya sendiri, selalu merasa dirinya salah dan merasa sulit sekali untuk menghargai diri sendiri. Itu bagaimana ya cara mudahnya agar lebih menerima diri sendiri. Oke, Kamar Rani mungkin bisa dijawab. Oke. Terima kasih sekali untuk Kak Rizky yang luar biasa luar semangat, ya. Gak bisa on mik, tapi tetap di-tut secara. Oke, terima kasih Kakak. Dan terima kasih juga untuk Kak Aulia. Semoga membantu, ya, nasibannya. Dan di sini, ketika kita bicara mengenai gimana caranya biasa self-forgiveness ini mudah, gitu ya, ketima terhadap diri kita sendiri, tentunya kita harus mencari tahu dulu, kita harus aware dulu, kita ini benar-benar mau memaafkan diri sendiri atau enggak, gitu. Karena kalau ketika kita merasa self-forgiveness itu tidak penting buat kita, gitu ya, gimana kita bisa mencapai diri kita menjadi lebih baik lagi, gitu. Dan yang pasti, tadi yang tadi aku ajarkan tadi, yang beda cinta kasih ini, gitu ya, kenapa kita harus kayak, aku tambahin ini, kenapa harus kayak energi positif, energi negatif, gitu ya. Karena intinya, sebelum kita melakukan pemaafan terhadap diri sendiri, gitu ya, kita pun juga harus bisa untuk memberikan ruang, gitu ya, ruang ataupun oksigen yang banyak terhadap tubuh kita, gitu. Oksigennya seperti apa, ya. Mungkin kita bisa bernafas, gitu ya. Kita bisa bernafas dengan baik, tapi terkadang tarikan nafas kita, hembusan nafas kita ini tidak terlalu maksimal. Dan hal ini bisa terkadang menyulitkan untuk kita bisa melakukan meditasi cinta kasih tersebut, gitu. Dan di sini, kalau ketika kita bisa merasa sulit, gitu ya, untuk menghargai diri sendiri, gitu ya, tentunya itu kita mungkin belum siap untuk melakukan yang namanya self-forgiveness. Namun, kalau ketika kita sudah siap, kita sudah bisa menerima kekurangan dari kita sendiri, apa, kita bisa merasakan yang namanya, oh, ini si Rani ini orangnya itu emang baper, oh, si Rani ini orangnya memang dikit-dikit kalau dikasih tahu, ngambek, ngambek. Nah, kita harus terima dulu nih keadaan kita seperti itu. Misalnya kayak gitu ya, misalnya aku kayak terima dulu nih, oh, iya nih emang si Rani ngambek kan, yaudah, nggak apa-apa, kamu kan ngambek, kayak gini-gini. Kita coba yuk sama-sama untuk maafkan diri sendiri. Kita kayak ngomong, gitu. Sama diri sendiri, gitu. Karena kan selama ini kita jarang ya berdialog, gitu ya. Ya, setiap usang PK, kita jarang self-talk, gitu. Tapi terlalu banyak self-talk juga kurang begitu bagus. Karena biasanya self-talk itu kita lebih membelaming diri kita sendiri. Tapi kalau di sini, self-talk yang aku maksudkan, gitu ya, self-talk yang emang benar-benar kita bisa mengajak, gitu. Dari kita sendiri kayak, ayo kita sama-sama nih, kamu tuh kurangnya ini-ini, gitu. Sampai kapan kamu kayak gini terus, gitu. Kamu lihat dirinya kamu, gitu ya. Kalau seandainya kamunya masih berada dalam zona yang nyaman, gitu ya. Nggak berani untuk berpindah lebih. Bagaimana bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Nah, itu self-talk lebih yang ke memacu diri, gitu loh. Jadi kita bisa melihat dari situ perang lain kayak, ah enggak, Ran, menurut si, misalnya ada masalah sama temen ya, menurut temen yang, ah kamu baik kok, gitu kan. Jadi temen B-nya aja, mungkin dia belum mengenal kamu lebih dalam. Nah, self-talk itu dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tuh. Jadi kita tidak langsung mengkrutikan pada masalah. Misalkan nih, si B nggak suka nih. Kita harus menyalakan diri kita sendiri. Iya nih, benar ya. Kesalahan gue sih, harusnya gue nggak kayak begini-gini. Nah, tapi kita, karena kita jarang self-talk, jarang berbicara dengan diri kita sendiri, gitu ya. Itu akan menurutkan proses tersebut. Gitu sih, Kak Rizky. Mudah-mudah bisa banyak membantu ya, Kak Rizky. Sambil mungkin ngeruming gitu ya. Maksud apa-apa mungkin, tapi ini memang harus dipraktikan sih. Karena namanya self-forgiveness, ketika kita hanya praktikan sekali, gitu ya. Dua kali. Kayaknya nggak mempanik saya. Itu tentu yaudah, kalian stop dulu aja sampai situ, sampai akhirnya kalian ngerasa, mau sampai kapan nih, aku kayak gini terus, kalau udah siap, baru mulai. Seperti itu. Karena kalau dilakukan dengan setengah hati, tidak sepenuh hati, nah itu tentu hasilnya tidak akan terlalu maksimal. Seperti itu, Kakak. Dari aku, selamat membantu ya, Kak Rizky. Oke. Thank you, Rizky, untuk pertanyaan ini juga jawabannya. Dengan arahnya. Next, ada Fitri Amalian, Kak. Halo, Fitri. Kamu bisa omni? Kak, udah kedengeran belum? Kedengeran? Gimana, Kak? Udah kedengeran? Iya, iya, kedengeran. Tapi aku nggak putus-putus ya? Di aku nggak putus sih. Iya, sedikit putus-putus. Iya, Kak. Jadi, aku mau nanya nih. Iya, Kakak. Gimana, Kak? Ini aku yang jelek atau gimana? Aku buat video dulu nih. Kayaknya sini dari Kak Fitri. Oke. Unstable ya, Kak. Iya, iya. Unstable ya. Atau mungkin... Oh iya, udah nggak apa-apa. Cet aja ya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sembari menunggu Fitri, mengetik pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang raise hand ya, kayaknya. Apakah ada yang ingin bertanya nih, teman-teman? Iya, aku boleh nanya. Oke. Oke, silahkan. Ini dia, Kak. Iya. Tanya. Jadi kan tadi kalau di slide pertama atau kedua gitu ya, self-forgiveness itu kan tandanya kita juga mau improve diri ya, Kak. Sebagai bentuk, oke, gue akan maju deh, move on gitu kan, Kak. Nah, cuma bagaimana kalau misalkan dalam proses kita improve itu, ternyata kita jatuhnya malah overwork, Kak. Apa? Sorry? Kalau kita dalam proses improve dirinya itu, tapi jatuhnya kita malah jadi overwork, Kak. Jadi, semua gue kerjain deh, semua mau overtime, mau apa, gue kerjain, karena fokusnya adalah untuk improve diri. Nah, kalau kayak gitu, apakah masih termasuk self-forgiveness, Kak? Atau ada yang kayaknya keliru nih dari cara pikiran kayak gitu, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau ini makin semangat dong ya kamu nya ya? Sebenarnya ya? Jadi semangat dong ya? Tapi ini yang jadi masalah itu apa nih? Yang membuat kamu jadi hambatan itu apa? Kamu jadi nggak suka jadi kayak gitu atau gimana? Aku jadi ngerasa kayak ini overwork gitu loh, Kak. Jadi aku kayak ngerjain semuanya, padahal aku tuh capek gitu loh. Maksudnya aku sampai aku terjain gitu. Kayaknya tuh ada yang keliru nggak sih? Kayak gitu. Oke. Tapi ini sebenarnya udah porsinya kamu atau bukan? Nggak tahu. Karena aku ambil semua. Oke. Karena aku nganggap kayaknya aku bisa gitu. Oke. Di sini mungkin yang agak sedikit dijadikan apa kutipan gitu ya. Di sini kamu ini sulit atau tidak untuk mengembangkan prioritas? Nggak sih, Kak. Suji Tuhan. Gitu ya. Oke. Kalau ketika itu tidak sulit kamu lakukan dan kamu bisa ambil semuanya dan hasil akhirnya gimana? Bagus atau nggak? Maksudnya kayak kamu bisa untuk mengerjakan semuanya atau tidak? Sejauh ini bisa, Kak. Oke. Bisa. Dan sebenarnya bisa di... Oke. Ini maaf ya. Ini anak-anak di belakangnya. Oke. Jadi sebenarnya di sini gini. Kalau ketika kita merasakan jadinya over, capek gitu ya. Itu bukan lebih ke self-forgiveness yang harus kita lakukan tapi lebih self-forgiveness yang kayak kita kasih kayak kita bertimbang sama dia. Kita maafin gitu karena kita sudah berupaya mati-matian yang mungkin sebenarnya seharusnya kamu mengajarkan lima gitu ya. Tapi karena kamu ngerasanya kamu punya energi power yang lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Kamu ambil tujuh-delapan. Itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Tapi terkadang yang di belakang suka kayak ngerong-rong beneran mau ngambil lagi beneran mau ngambil lagi nggak capek. Kamu bisa melakukan meditasnya seperti itu. Jadi kayak kita berterima kasih terus kita mengucapkan maaf juga gitu ya. Maafin karena mungkin selama ini aku terlalu memaksakan diri gitu ya. Dan oke kita kalau emang seperti itu kamu tolong mau ingetin gitu. Nah biasanya ini ada hubungan sama si paus. Jadi dalam hidup itu kan kita terkadang suka ada yang namanya sakit ya. Nah biasanya manusia itu bisa pausnya itu ketika sakit. Nah mungkin selama ini karena kamu energinya ngerasinya tepi, riang gitu ya. Itu nggak terlalu masalah sebenarnya buat kamu. Kak maaf kemute. Astagfirullah kepencet. Oke maaf ya. Jadi halnya seperti itu. Jadi kamu ini perlu untuk self forgiveness tapi bukan self forgiveness yang kayak lebih kan lebih ke kita tuh forgiveness ini bukan berarti juga kita harus punya trauma punya luka batin baru kita self forgiveness dulu deh tapi nggak nggak begitu ketika kita yang emang kamu bilang overwork seperti itu kamu memaksakan diri kamu yang sebenarnya harusnya tuh tidak perlu dilakukan semuanya kamu ambil dalam waktu-waktu gitu ya. Nah itu bisa juga dilakukan self forgiveness itu. Kamu tetap bersemangat ya Kak Kiri ya. Nggak ya kamu jadi ketuanya. Ketua impunannya. Sip-sip karena nih ya ampun makasih loh Kak. Sama-sama semangat terus ya Kak Kiri jangan lupa terus lakukan. Oke. Oke. Terima kasih Kiri untuk pertanyaan. Oke. Kak Mahalani ini udah ada pertanyaan dari Fitri Amalia di kolom chat mungkin akan aku beritakan. Aku izin bertanya Kak kapan sih kita dikatakan sudah memaafkan diri kita dan berteman dengan masa lalu? Soalnya banyak nih yang bilang udah memaafkan diri sendiri dan berteman dengan masa lalu namun nyatanya dalam hati kecilnya dan sikapnya menunjukkan kalau dia itu sebenarnya belum memaafkan dirinya sendiri. Oke. Kayak pek gitu ya Kak. Gimana nih Kak Mahalani? Oke. Tandanya ketika kita memaafkan diri kita sendiri artinya kita sudah tidak menguak gitu ya atau gini kadang ini kita punya yang namanya trauma gitu ya terus kita bisa memaafkan diri kita sendiri karena kita sudah bisa reframing kita bisa reframing kayak oh yaudah kalau ketika terjadi kita bisa tahu jalan keluarnya harus seperti apa kayak gitu jadi kayak lebih kependewasaan diri kita jadi ketika kita ada masalah yang sama gitu ya kita udah bukan baper lagi jatohnya udah kayak oh yaudah aku udah dulu udah pernah merasaan kayak gini aku gak mau lagi terjebak contohnya kayak misalkan kita misalkan punya apa ya oke aku akan ambil contoh kayak misalkan kayak misalkan ya ketika kita punya masa lalu gitu ya masa lalu yang agak agak oke sebentar oke dan disini kalau misalkan kita udah bisa beramai sebagai contohnya itu kayak misalkan ketika kita misalkan apa ya diselingkuhi gitu ya diselingkuhi oleh pasangan kita gitu ya kita kan gak harus luka batin itu ataupun trauma gak harus di masa kecil kita ya tapi kayak di masa kita yang sekarang itu bisa juga trauma sendiri gitu ya nah kalau tandanya kita sudah bisa berdamai kita bisa memaafkan dia sepenuh hati gitu ya dengan memaafkan tanpa ada embel-embel nyir-nyir gitu ya kamu dulu pernah selingkuh ya sama si A gitu kamu dulu pernah ini ya sama si B gitu halo halo dengar suara saya ada oke jadi kalau misalkan kita udah bisa memaafkan dengan sepenuh hati itu kita tidak ada embel-embel yang kayak nyir-nyirnya di belakang tapi kayak lebih yaudah gak apa-apa aku udah ikhlas terima kamu yaudah kita jalanin kayak gitu modelnya karena ketika kita punya masalah traumatis ada pasal lalu kita masih bisa baper gitu itu tandanya kita belum bisa berdamai sama selalu seperti itu kamu tau kan ya kayak si Oprah dia kan korban pemerkosaan ya singkat aku ya kamu tau lihat diri sendiri dia bisa berdamai dengan masa lalu makanya dia ketika menceritakan hal itu tidak membuat dia jadi kayak ini cukup dia kayak lebih dia kayak lebih membangkitkan semangat aku dulu pernah jadi korban nih kalian kayaknya jangan melakukan hal ini 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 dan mungkin juga ketika di luar sana banyak orang juga mungkin mengalami korban pemerkosaan tapi dia jadinya kayak buka lembaga perlindungan perempuan apa gimana jadi dalamnya itu merangkul perempuan-perempuan jadi kayak gitu-gitu jadi itu artinya sudah bisa berdamai dengan mas lalu tapi kalau kita masih yang kayak mungkit-mungkit pas lalu kita nah itu berarti kita belum terlalu maksimal seperti itu pedamainya jadi kita sepedamai lagi dengan mas lalu dengan cara self-forgiveness terus dengan banyak banget caranya karena self-forgiveness ini merupakan bagian dari self-feeling self-feeling itu udah banyak banget ada gratitude terus juga apa namanya teman-teman disini mungkin anak sekolah itu suka denger juga ya macem-macem dari namanya self-feeling itu ada apa aja dan disini kalau ketika self-forgiveness itu mungkin kalian dirasa kurang cocok gitu ya kurang tepat kalian mungkin bisa melakukan hal yang lain kayak ada gratitude terus juga ada self-compassion terus ada mindfulness gitu ya ada juga positive self-talk dan disini juga kalau ketika kita bicara mengenai positive self-talk itu kita juga bisa juga melakukan mungkin yang namanya extensive writing kita bisa menulis segala macem dan juga mungkin program relaksasi yang bisa kita jadi intinya apapun yang bisa kita lakukan untuk kelilingnya kita untuk membalikkan masa lalu kenapa kita nggak coba lakukan seperti itu sih kak dari aku jawabannya supaya bisa membantu terima kasih semoga terjawab ya tadi pertanyaan dari Putri anak gue nah selanjutnya nih kak ada Adelia Putri halo Adel bisa untuk Omni iya halo kak aku izin tanya ya kak oke silahkan Adel ya sebelumnya makasih ya kak Rani atas penjelasannya nih kalau semisalnya kak kita punya masa lalu nah atas masa lalu tersebut tuh membuat diri kita selalu merasa bersalah terus merasa kita tuh nggak pantas untuk kenal dengan siapapun gitu kak aduh maaf kak aku agak 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 buat diri kita tuh nggak mau berinteraksi sama banyak orang gitu loh kak itu tuh wajar nggak ya kak jadi tuh cara kita untuk memaafkan diri kita tuh membatasi interaksi sosial kayak off-soft med nggak berkomunikasi dengan teman gitu-gitu itu wajar nggak ya kak oke ya sebelumnya terima kasih sekali untuk kak Adel yang sudah berani gitu ya menyuarakan kegelisahannya mungkin kita perlu virtual untuk kak Adel memberikan semangat untuk kak Adel kalau kak Adel itu pasti bisa gitu sebenarnya kalau ketika dibilang itu wajar atau tidak wajar itu tentu tidak wajar ya kak karena intinya ketika kita tidak kurang bisa memberikan penghargaan yang cukup tinggi dengan diri kita tentu biasanya ada suatu masalah yang terjadi dalam diri kita nah biasanya disini kak Adel lihat dulu nih hal apa yang membuat kak Adel sampai bisa sampai bisa memblaming diri kita sendiri misalkan mungkin kak Adel mempunyai pertemanan dengan pria bisa dikatakan pasangan atau mungkin keluarga yang toksik yang tentunya kita nggak mungkin setemerta kita bisa ngeblame diri kita sendiri tapi tanpa ada suatu gencatan senjata kalau dibilang dari orang-orang di sekitar kita biasanya seperti itu kak Adel jadi kalau ketika kak Adel menemukan ada seseorang yang toksik atau mungkin pasangan kita dia lebih sering ngeblame aku ada punya pasien dia ibunya baik ibunya atau pacarnya selalu ngeblame dia sampai akhirnya play victim orang tua itu play victim ibunya sampai akhirnya ngerasa kayaknya aku udah nggak berguna kayaknya aku udah nggak berharga sampai segitunya berarti kan yang perlu kita ketahui adalah bukan kitanya yang nggak nggak baik bukan kita yang nggak mampu tapi orang-orang sekitar kita itu selalu membuat kita tidak mampu yang membuat kita tidak bisa berdiri sendiri seperti itu kak Adel nah kalau disini dirasa kak Adel agak mengganggu kak Adel kak Adel mungkin bisa lebih melakukan proses meditasi cinta kasihnya itu lebih ke kak Adel mempertimakasih dulu sama diri kak Adel terima kasih wahai diriku aku tahu kamu luar biasa mampu meskipun di luar sana orang itu menganggap kamu bla bla bahkan diriku sendiri serta-merta terkadang membuat membuat diri aku sendiri tidak yakin kemampuan aku sendiri kita bisa coba ngomongin baik-baik aku yakin sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibanggakan dari diri kamu maksudnya dari diri aku sendiri kamu sebutin misalkan kamu ngerasa blamingnya itu apa misalkan kamu ngerasa worthless ketika misalkan apa ya kamu nya itu tidak mampu mengerjakan misalkan kalau anak sekolah kerja matematika tapi aku yakin kamu bisa mengerjakan persoalan yang lain kayak pekerjaan IPA kah pelajaran berhitungnya kah atau apa jadi ketika mereka kita gak bisa mungkin kita bisa berhitung rumus kah atau mungkin kita penjaksesnya bagus pelajaran olahraga atau apapun juga jadi kita harus cari tahu kelebihan kita apa nah biasanya kalau ketika kita bisa tahu bisa aware terhadap kelebihan kita itu tentu akan membantu kita untuk bisa menemukan diri kita karena ada juga pasien aku ketika ketika dia mau apa mau passeling ke aku kan aku minta dia untuk mengisi data diri ya plus dan minus tapi dia gak menyebutkan plus jadi sama sekali aku tadi sama dia kenapa kamu gak menyebutkan kelebihan dia bilang aku gak punya kelebihan aku punya kekurangan semua gitu oke kekurangan kamu apa disebut ini aku tuh gak bisa untuk bilang enggak sama orang aku terlalu bodoh untuk mengikuti semua kat orang gitu karena ketika dari kekurangan itu bisa aku kayak ngambil oke kamu merasa kamu bodoh dalam hal itu kira-kira ada gak hal lain gitu ya yang membuat kamu tuh merasa wow gak usah jauh-jauh deh misalkan misalkan nih dia itu punya handphone gitu kan yang mungkin terkadang gak semua orang tuh punya handphone gitu meskipun ini barang ya barang gitu fisik gitu tapi kita kayak merasa oh iya ya karena handphone kita bisa mendapatkan tugas kuliah oh karena handphone kita tidak merasa kita tidak punya apa-apa gitu ya karena ketidakpunyian apa-apa kita ini bukan berarti juga harus sesuatu hal fisik kita harus penonjol kita harus cantik kita harus tinggi kita harus langsing ataupun apapun juga gak harus kayak gitu tapi kita punya barang bahkan ketika kita mau memaknai arti keberfungsian hidup kita gitu ya kebersyukuran kita biasanya ketika kamu bisa sebutkan oke kamu sebutkan lima kalau banyak kamu misalkan susah jangan kan minta 20 nyebutin kelebihan satu aja mungkin gak ada kita bisa lihat di sekitar kita oh aku tuh masih bisa punya baju nih baju ini intinya berarti kan orang itu misalkan dibin baju nih sama mamah kita atau mungkin bapak kita atau siapapun juga mereka orang lain itu masih perhatian dong sama kita dia merasa kita ini bagaikan seseorang yang emang perlu layak untuk dikasihi layak untuk disayangi hal-hal yang kayak gitu perlu kita bangkitkan dalam dirinya kita seperti itu keadel jadi keadel jangan bersedih hati jangan bersedih hati harus bisa mencari tahu kira-kira kelebihannya kelebihan lain bagian apa yang keadel miliki dari keadelnya sendiri biasanya hal itu yang membantu kita untuk bisa oh iya ini aku berbakna ternyata oh iya aku nanti begini aku nanti begitu gitu keadel semuanya mencari jawab ya kak terima kasih kak Adele terima kasih banyak kak Rani semangat Adele wah keren banget ya kak udah berani speak up di depan kita semua itu keren banget juga ya kak mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup ya sama Rani karena kita juga ada keterbatasan waktu dari Dewi Ambar mana pertanyaannya katanya keluarga adalah support sistem terbaik tapi bagaimana kalau dia merasa tidak nyaman dengan rumahnya karena sesuatu hal yang pernah terjadi di rumahnya dia merasa lebih baik menjadi menjauh dari rumahnya bagaimana meningkatinya untuk menjadi lebih positif dan menerima keadaan oke terima kasih kakak sebelumnya oke disini itu sebenarnya jangan dinamakan support system memang mungkin sebagian orang merasa support system terbaik itu adalah keluarga tetapi tidak sedikit juga seseorang itu merasa keluarga itu toxic buat dia atau bahkan mungkin dia itu kurang adanya attachment dengan keluarga nah disini aku gak paham nih kesalahan yang terjadi kita keliruannya itu ketika dia merasa keluarga toxic atau dia merasa bahwa dia sendiri kurang bisa melakukan attachment dengan keluarganya nah kalau ketika dia ini merasa lebih baik ketika menjauh dari rumahnya gitu ya itu mungkin bisa diposisikan menjauhnya itu kemana gitu kalau bisa kita menjauhnya itu kepada orang yang salah gitu ya maksudnya pertemanan komunitas yang malah membuat kita makin membenci keluarga kita menurut kalian perlu gak kita mendekati komunitas tersebut perlu gak kita mendekati orang tersebut tentu hal itu tidak tidak dibenarkan ya karena intinya dia malah membuat kita merasa asing di rumah merasa oh iya ya ini kayaknya kita gak asik di rumah nah itu kita harus harus tahu lagi apakah kita punya luka batin di situ kak atau kita punya telomata sendiri karena disini aku lihat kakak ini pernah ada masalah ya maksudnya masalah di rumah gitu yang terjadi gitu ya hingga akhirnya merasa tidak nyaman di rumah nah berarti kalau kayak gini harus bisa diselesaikan gitu ya kak dalam artian kakak harus bisa memilih ini kira-kira kira-kira ini aku aku nih bermasalah di rumah gitu ya sama siapa misalkan sama sama ibu kukah sama bapak kukah atau kok sama kakak kakak aku kah gitu kan nah kalau ketika kita masih merasa sama kakak diem-diaman gitu kan nah berarti yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa komunikasi dengan kakak tersebut kita kayak ngomongin jadi jangan cuma dibiarkan gitu aja dan biasanya kalau kita membiarkan gitu aja tanpa adanya komunikasi yang efektif sampai kapanpun juga kita tidak pernah merasa nyaman di rumah seperti itu jika dibiarkan terus menurut mungkin ini terkesannya gampang ya simple mudah ngomong doang itu gak semudah itu nah mungkin ketika kita bisa merasa itu sulit berarti kita belum pernah coba karena kalau kita misalkan tidak pernah coba sekali kita merasa gagal kan gak asik nih orang harus ada coba ngomong ngomong lagi coba kedua ketiga itu tentu akan menyabotasi diri kita kita kayak ngerasa kayaknya jelah gak usah di rumah gak enak ada si kakak ini ada si adik ini rusuh orangnya apa ada mama ini bawer sekolah yang nanya mulu papahnya kayak gini nah itu berarti kita harus bisa banyak melakukan juga cari support system yang emang dia deket gitu sama keluarganya kita bisa kayak menjadikan dia role model jadi kenapa ya kok yang harus deket sama keluarga aku gak bisa ya aku bawahnya pengennya keluar terus dari rumah ya nah itu kita harus tahu juga kakak jadi support system itu kalau kita tidak merasa nyaman dengan keluarga cari support system dulu tempat lain seperti apa yang itu mungkin bisa jadikan role model kita kita pelan-pelan kayak bisa banyak belajar dari dia kok udah bisa deket sama orang tuanya pantas dia tuh kayak gini gini ya dia kayak gitu gitu ya misalkan kita ngomong kayak kalau mama aku tuh kurang nyaman sebenarnya di rumah gitu mama kenapa sih sebanyakannya terus sama aku kita omongin kayak gitunya nah biasanya kalau ketika kita udah berani ngomong kayak begitu gitu nah itu biasanya orang tua itu lebih ngerti mungkin selama ini kita tidak mengvalidasi kita tidak mengvalidasi perasaan kita terhadap orang yang membuat kita tidak nyaman karena kalau kita sama ini kita kan terkadang gak semua orang itu berpendapat sama dengan pikiran kita misalkan kita merasa si A gak suka sama kita sebenarnya bukan berarti dia gak suka atau kamu kayak kita yang gak suka sama si A maka kita ngerasa si A itu gak suka sama kita nah itu kita bisa membalik dah sih langsung terhadap si A kamu kenapa sih kayaknya aku liatin kamu kayak gini kamu gak suka sama aku nah mungkin kalau si A nya itu enak aja ngomong gitu ya enggak aku gak kayak gitu kamu aja yang merasa kayak gitu tapi kalau misalkan si A nya udah emang bener-bener nyebelin berarti emang udah-udah dipastikan dia emang gak cocok buat kamu kamu kayak coba ngomong juga sekali kayak kasih tau gitu ini kamu tuh kurangnya kayak gini-gini nih aku gak nyaman kalau kamu kayak gini-gini kalau dia ngomong berubah berarti kamu gak usah gak usah dikandungi buat teman gitu karena intinya jadi toksik juga buat kamu kamu jadi ngerasa kayak tuh kan bener kan gak di rumah gak di penguat teman sebab udah gak ada yang menerima aku kayak gitu-gitu sih kalau dari aku bener-bener saya menjawab ya semoga terjawab ya Kak Dewi Ambar jadi kita mencoba untuk terbuka gitu ya mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu jangan dipendam-pendam iya betul validasi istilahnya kayak gitu wah keren-keren banget peserta hari ini ya Pak Maharani tapi sayang banget nih kita karena keperbatasan waktu gitu ya nah untuk dilanjutnya boleh banget teman-teman yang masih punya pertanyaan kirimkan pertanyaannya mungkin melalui DM langsung ke IG-nya Kak Maharani mungkin atau ke IG-nya Love Yourself Indonesia ya Kak ya silahkan betul sekali karena di Love Yourself Indonesia selain kita bisa berkonsultasi dengan juga ada psikolognya jadi kalian bisa bebas memilih untuk dengan siapa gitu silahkan sekali itu bukan sekali seperti itu teman-teman jangan lupa juga follow Love Yourself Indonesia ya dan juga follow IG aku juga seperti itu oke mantep banget terima kasih juga kepada Kak Maharani hari ini juga keren banget mungkin ada closing statement dari Karani nih untuk kita semua oke closing statement yang bisa aku berikan gitu ya kalian ini jangan pernah merasa kalian sendiri yang punya masalah gitu jadi di luar sana gitu ya ada banyak sekali teman-teman kalian yang sedang berjuang gitu mungkin yang menginginkan di posisi kalian nah disini ketika kita merasa kita sendiri tidak berdaya kita merasa worthless kita merasa helpless dan juga ada merasa less-less yang lain gitu ya merasa tidak tidak kemampuan yang lain itu tentu akan bisa menyambut rasa diri kita untuk bisa berkembang dan bertumbuh jadi kalian yang masih muda gitu ya ada banyak banget kesempatan kalian bisa merubah jadi kalian menjadi lebih baik disini banyak banget komunitas kesempatan mental dan juga banyak banget teman-teman disini tentu udah bukan jadi hal yang tabu lagi ya ketika bilang aku mental illness nih aku begini nih aku begini kalian cerita aja kalian teman karena ketika teman kalian tahu tentang kekurangan kalian kalian gak akan dibilang baper dan juga ketika ada juga teman kalian yang mungkin belum tahu nih oh ini si At tapi kita tidak menceritakan kepada mereka mereka bilang kita baper so what itu gak masalah gitu itu pemikiran mereka bukan pemikiran orang-orang tersebut kita jadi intinya kita hidup di dunia yang memang kita ceritakan sendiri gitu dan hal ini bisa membuat kita semakin lebih bisa membermaknai hidup lebih baik lagi seperti itu dari aku Kak Sherly mudah-mudahan membantu teman-teman semua ya akhirnya thank you banget buat waktunya terima kasih Kak Sherly silahkan yeay masya Allah keren banget Kak Maharani wah boleh ya kita applause dulu nih teman-teman keren ya oke terima kasih banyak Kak Maharani dan juga teman-teman semua untuk participatifnya luar biasa banget baik selanjutnya adalah sesi foto bersama nih yuk teman-teman bawah dong kita ongkem dan jangan lupa berikan gaya terbaiknya oke mana nih teman-teman bawah dong ongkem biar kelihatan nih wajah-wajahnya oke mungkin akan dibantu oleh Kak Rini ya dari LHS-nya sendiri gitu ya untuk sesi foto oke siap teman-teman berhubung karena berhubung karena partisipannya ada sekitar 110 lebih ada 5 kali tag ya jadi berikan senyuman terbaiknya oke untuk slide pertama berikan senyuman terbaik 1, 2, 3 cekrek oke sekarang untuk slide yang kedua ya 1, 2, 3 oke sekarang slide ketiga 1, 2, 3 oke slide keempat 1, 2, 3 oke yang terakhir slide kelima 1, 2 cekrek oke oke kakak service sudah selesai ya terima kasih buat teman-teman atas senyuman terbaiknya saya kembalikan kakak Sherly oke kak Rini terima kasih banyak sudah dipandu untuk sesi foto bersamanya nih oke deh teman-teman sebelum kita mengakhiri webinar kita yang suka keren banget hari ini ya aku akan menginformasikan nih seperti yang sudah aku infokan juga di awal ya aku akan menunggungkan pemenang untuk penanya terbaik dan juga nantinya akan mendapatkan duty back dan juga free counseling oke kita mulai dulu dari yang mendapatkan duty back kali ya yang pertama selamat kepada Fitri Amalia oke selanjutnya untuk pemenang free counseling yang pertama ada Aulia Amalia lalu yang kedua ada Regina Inka yang ketiga ada Rizky Eka Pradana yang keempat ada Dewi Ambar Mana lalu yang terakhir Adelia Putri wow oke selamat kepada teman-teman yang beruntung nanti boleh hubungi aku ya melalui private chat dengan format nama alamat dan juga nomor HP teman-teman oke aku tunggu sampai akhir sesi acara nanti baik teman-teman sekianlah webinar kita pada hari ini semoga apa yang telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengenal diri dengan lebih baik lagi ya terima kasih sebanyak kepada teman-teman semuanya yang sudah keren banget hari ini gitu ya di weekend hari ini ikut webinar gitu ya menambah ilmu gitu saya Syari Cipriya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi teman-teman terima kasih terima kasih semuanya ya terima kasih Kamarani Syari terima kasih Bu Irma Bu Yeni terima kasih padani terima kasih teman-teman pengurus semua selamat weekend sehat-sehat ya dimohon juga nih kepada teman-teman untuk tidak last group terlebih dahulu ya karena akan dikirimkan sota materi dan untuk sertifikat nanti akan dikirimkan maksimal 3 hari setelah webinernya berlangsung dan akan dikirimkan melalui email teman-teman oke thank you terima kasih terima kasih